Yoi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rizky Hijau di video gue kali ini kita lanjutkan modifikasi motor mamang hijau ya kan motor kesayangan mamang hijau jadi motor Cerep 150L jadi modifikasinya ini bakalan full fullan insya Allah kalau ada rezeki bakalan terus dimodif dan dibikinin konten ya jadi video kali ini kita bakalan bikin konten dengan motor mamang mamang hijau Cerep 150L itu ganti piringan yang ganti piringannya yang diameternya 320 mm jadi kalian semua misalkan buat persupermotoan rekomen banget pakai piringan diameter lebar ukuran 320 mm pokoknya ikutin terus videonya piringannya seperti apa mantep juga langsung aja kita unboxing ya kan dan ini dia piringan dari Scarlett mantep jiwa jadi kalian semua yang mau beli piringan Scarlett ini bisa ke Goy Pirit kenapa mamang hijau pakai piringan merek dari Scarlett ini bakal mamang kasih tau sebelumnya kita langsung aja kita unboxing ya kan piringan mantep jiwa ini piringan terbaik sepanjang masa dan ini bracketnya untuk wrappingnya bungkusannya agak basa-basa lokal ya kan anjay basa lokal dia rapi banget dan dusnya juga tebel dan anti-anti ketendet-tendet jadi ini piringan ini kan nggak boleh miring-miring nggak boleh bengkok-bengkok jadi karena diameter lebar jadi bungkusannya kemasannya ini rapi banget Scarlett MX-series ya kan ini langsung aja kita bongkar piringannya udah dikasih kerdus dilapisin plastik lagi biar nggak lecet nih dia piringannya ini dia piringan Scarlett ukuran 320 mm jadi kalian semua yang mau beli piringan ini yang mamang bilang tadi bisa pesen di web geret ataupun ke Scarlett nya langsung jadi Scarlett itu ada IG nya jadi IG nya itu ada Scarlett Racing dan Scarlett MX-series jadi biasanya kalau per-trillan itu contohnya ataupun produk-produk trillnya dia nonggolinnya di IG yang Scarlett MX-series piringan diameter lebar 320 mm ini kenapa mamang suka bawaan dari Scarlett dari warnanya mamang suka warna gold jadi kan motor mamang hijau itu sok depannya dan stangnya itu pakai warna gold jadi ini biar dominan nyambung ke stang sama sok depan jadi kalian semua misalkan modifikasi itu enaknya ditubuk-tubukin biar kelihatannya enak dan enak dipakai juga jadi piringan Scarlett ini diameter lebar rekomen banget buat anda semua yang pecinta Supermoto ataupun yang suka touring-touring jadi diameternya lebih lebar dari bawaan standarnya itu biasanya pengeremannya itu yang pengalaman mamang itu lebih pakem dan lebih semut terus Scarlett itu ngeluarin piringan diameter lebar ini rekomen banget yang mamang bilang tadi buat Supermoto tapi tidak rekomen untuk kalian semua yang suka Enduro jadi kalau untuk Enduro itu kalau piringan diameter lebar kayak gini tuh nggak bakal enak karena kan di Medan itu biasanya ada jalur nama itu ngerel jadi kalau yang enggak tahu ngerel itu jalur yang ngegot kanan kirinya tinggi terus bawahnya ngegot buat kita ngelewatin di tengah-tengahnya dan bakalan bentuk kalau untuk diameter lebar seperti piringan Scarlett ini jadi rekomennya itu piringan Scarlett diameter lebar ini buat Supermoto dan buat touring kalau misalnya kalian semua mau piringan diameter standar karena juga ngeluarin piringannya untuk belakangnya ada dan depannya ada jadi depan belakang ada satu set nih fotonya disini nanti bakal makasih fotonya disini ya terus piringan Scarlett ini enggak hanya piringan aja dia dapet bracketnya juga ya kan bracketnya ini dia dapet tuh bracketnya ini bahannya Dural ya jadi ini anti-panas dan mantap terus kelihatannya itu elegan biasakan kalau kalian semua kan beli piringan doang nih terus bracketnya nggak dapet mau nggak mau kalian bikin di tukang bubut kalau mau yang murah itu besi nah besi itu dilihatnya nggak enak dan lama-kelamaan karat jadi kalau untuk Scarlett ini ngeluarin bracketnya itu udah Dural jadi kelihatannya cakep dan elegan dan kebetulan dia ngeluarin itu dua ya bracketnya sama tapi berbeda warna ada yang dapet warna silver dan ada juga yang dapet warna hitam kayak mamang hijau ini dan terus dia juga dapet bautnya dia bautnya gue udah dikasih jadi kalian semua misalkan mau bongkar di rumah nggak usah bingung-bingung karena dia udah dapet bautnya ini langsung aja kita pasang biar nggak kelamaan mantap jiwa yo guys ini mamang hijau udah di depan motor mamang hijau jadi sebelum kita bongkar mamang hijau bakal ngasih tahu gimana bongkarnya dan apaan aja yang dibutuhin kanji kuncinya jadi kunci-kuncinya itu yang dibutuhin kunci 17 ringnya jadi 17 ring itu buat buka buat nahan asnya dan kunci 22 itu buat ngebuka murasnya nah jadi murasnya itu mamang hijau pakai matasok 22 dan pakai impact baterai jadi kalian semua misalkan mau ganti di rumah pakai kunci ring 22 atau kunci pas 22 juga bisa dan habis itu yang dibutuhin lagi kunci T10 jadi kunci T10 itu buat buka piringan depannya buat piringan depan dan yang dibutuhin lagi kunci L bintang buat buka kaliper dan kunci L6 buat masang bracket tambahan dari piringan scarnet itu aja dibutuhin kunci-kuncinya nggak terlalu banyak dan simple gampang jadi kalian semua misalkan beli online di Goibire bisa pasang di rumah sendiri ini lanjut langsung aja kita pasang gimana gantengnya motor mamang pakai piringan diameter lebar sudah tercokot piringan original kita langsung memasang piringan scarlet yang diameter lebar 320 nih mantap jiwa ini udah kelihatan keren banget di motor mamang hijau di trombolnya kan sudah terpasang ini kita langsung pasang di motornya jadi ini tips dari mamang hijau kalian semua misalkan ganti piringan lembar gini biar gampang masang bannya trombolnya rodanya pokoknya ke motor jangan masang kalipernya dulu jadi masang piringannya dulu dan trombol-trombol sepaket jadi biar gampang kalau misalkan kalian semua masaknya kalipernya dulu nanti masang piringannya rada susah karena bagian sini sempit banget nih sudah terpasang bagian rodanya kita lanjut ke bracket kaliper bawaan dari scarletnya jadi bracket tambahannya ya kan bautnya masih pakai baut bawaan motor yang lebih panjang nanti yang bawaan dari baut yang bawaan dari piringannya buat di belakang sini nih yang nempel ke kalipernya selamat menikmati alhamdulillah iriwilalamin piringannya sebenarnya udah keluar dari tadi jadi yang tadi itu udah terikot dan micnya itu habis baterainya dan akhirnya diulang lagi untuk closingnya nah ini gak ada yang dirubah sama sekali PNP banget piringan scarlet mantep jiwa rekomen banget buat kalian semua yang persuper motuan ataupun motor-motor terlihat itu buat terturing-turingan jadi reme pakem dan dilihat itu motor gambut karena piringannya diameternya lebar ya jadi misalkan kalian semua beli piringan scarlet kayak mama hijau ini bisa pesen di gue biret dulu awal mulanya tuh piringan scarlet itu nggak PNP dan akhirnya mama hijau ada beberapa tim scarlet yang mama hijau kenal terus mamang coba komunikasi sama dia dan akhirnya direvisi dan kemarin-marin sebelum-sebelumnya itu pun mamang hijau masang udah PNP jadi pas mamang kompen awal mamang pertama kali masang piringan scarlet di motor customer itu nggak PNP sekali terus next kedepan depannya pas mamang pasang PNP dan di motor mamang pun PNP dan senangnya untuk tim scarlet itu selalu koreksi produk-produknya dan kebetulan Alhamdulillah Dibilangin sekarang barang-barangnya produk-produknya udah PNP semua jadi beberapa teman piringannya dong sih pas mamang pasang itu nggak PNP awal mulai mamang pasang dan kedepannya langsung PNP keren dah pokoknya produk scarlet langsung aja pesen di gue beret kalau nggak langsung di scarletnya langsung makasih banyak yang udah nonton mamang hijau jangan lupa like komen dan subscribe mohon maaf ngomongnya rada-rada belipet-belipet karena badan mamang hijau lagi kurang fit batin karena kecapean nggak bukan kecapean kerja kecapean tidur Assalamualaikum selamat menikmati